Kenapa Pak Sahrul itu hebatnya? Dia bangun di sebelah rumah sakit gratis Diparner dengan sekolah gratis Di sini gratis memang Pak Biar pakaiannya digratiskan Walaupun itu anggaran dari pusat Tapi programnya Pak Sahrul Dan ditinggalkan gubernur pemerintah selanjutnya Melanjutkan itu program gubernur sebelumnya Jadi tidak ada lagi Apa namanya yang dianggap ini sekolah di sebelah ini Sudah tidak efektif lah Tidak ada kegiatan lah Oke lah katakan tidak ada kegiatan Karena memang pandemi Yang kedua karena memang SLB itu beda dengan sekolah reguler Ini sekolah yang berkebutuhan musus Siswanya bisa datang Bisa guru yang datang mengajar ke rumahnya Kan begitu Itulah label SLB bukan label sekolah umum Dari kacamata masyarakat dan orang-orang tertentu Yang tidak paham tentang SLB Itu tidak bisa menjadi satu acuan Bahwa sekolah ini vakum Begitu Pak Yang tertulis untuk rehab Kami sudah mengajukan proposal di tahun lalu Mudah-mudahan di respon oleh pihak pusat Bahwa seperti sesisa yang direhab ini Sama asrama itu yang kita rehab Kalaupun dikatakan sekolah ini tidak efektif Tidak teratur Itu sebenarnya tidak Bukan tidak teratur Memang tidak ada anggaran untuk kami Merubah Kan semua itu harus menggunakan ada anggarannya Tidak mungkin pakai dana bos atau dana yang bukan peruntukannya Pak Seperti itu Saya juga menyampaikan ini Mewakili pihak kepala sekolah Dan kebetulan beliau ada di luar daerah Saya sebagai komite Sebagai fasilitator antara dinas pendidikan dengan masyarakat Masyarakat sendiri mengharapkan Termasuk saudara-saudara saya Seluruh PNS dan staff semua disini Mengharapkan tidak ada diambil alih Sejengkal pun Satu meter pun Kan kenapa? Mereka mengadu nasib disini Kalau itu diambil alih Memang sih rencananya sefoto sebagian di atas Tapi lambat laut juga akan diambil semua Kan salah-salah Jadi artinya untuk apa lagi Kan ini asetnya sekolah pendidikan Bukan asetnya dinas kesehatan Jadi kami bukan tidak keberatan karena apa Karena memang disini adalah Tempat rekan-rekan kami mengabdi Dan di asrama itulah Beberapa guru-guru yang tidak ada rumahnya Disitulah mereka tinggal Kenapa kosong sebagian Kan tidak layak tinggal Bocor pak Bukan tidak diurus Kita bisa lihat Kalau datang musim hujan Lihat itu Saudara-saudara saya Tidak ada air hujan di kamarnya pak Masa harus pakai uang pribadi Nah ini milik negara Begitu sebenarnya Tinggalkan ini anu pak Tinggalkan ini asrama Banyak yang tinggal keluar Ada yang kontra di vila Karena kenapa? Sudah tidak layak tinggal Sudah tidak bagus Itu lihat saja itu Dalam itu Dan kunci ini Ada pegawai kunci ini Lihat di dalam itu Pahancur itu di dalam Air jatuh-jatuh kesehatan Ini arealnya Lihat kita pak Coba ya Jadi sebelum kita Anak Masyarakat tinggal Guru-guru pegawai tinggal Kasihan Tidak layak Yang di depan ini Kita lihat Sekolah ini lagi terbatas Kami dapat anggaran Masih sempat kami Sekolah ini masih kelihatan indah Bagaimana kalau gubernur lagi bisa terlibat memberikan anggaran Sementara Yang selama ini Yang memberikan anggaran ini dari diri JPLB sendiri Tidak ada dari pihak gubernur Di mana sekolah ini dikatakan sekolah tidak mati Siapa bilang sekolah Lihat guru-guru mereka Di mana dibilang sekolah mati ini Siapa bilang sekolah tidak eksis Ini kegiatan mereka eksisnya Mereka semua selalu eksis Setiap saat Dari mana pihak mengatakan bahwa sekolah ini tidak gitu Jadi ada rencana kita untuk anggaran tahun ini Makanya ada label di sana Untuk rehab Mudah-mudahan pihak diri dirjen lagi ada bantuan Karena kebetulan beliau semuanya adalah guru Jadi kita lihat dulu di bawah pamus Yang semua anggaran dari dirjen WC saja dirjen perhatikan Dari kakak saya cuma mewakili pihak SLB Tahun sebelum covid kami sempat dapat ini Ini bantuan dari dirjen sedikit Karena memang anggaran terbatas Sebelum covid ya Ini sedikit Dan ada yang di bawah sini Jadi bisa kita lihat sendiri di sana pak mus Itu anggaran rehab terakhir itu di tahun 2018 Kalau tidak salah saya tidak ingat Itu saja yang terakhir bayangkan Ini sudah berapa kali diusul ke dinas ini Melalui provinsi tidak ada realisasi satupun Kita bisa lihat itu yang bisa dikasih oleh Apa namanya Oleh pihak dirjen Melalui dirjen PLB Itu saja Satu itu Yang lain tidak ada Jadi PLB penjikan luar biasa Iya Sudara sekali Jadi ini Sejak Pak Haji Ahmad jadi kepala sekolah Pelan-pelan beliau tatap Dari satu gedung ke gedung yang lain Ada beberapa gedung ini Mulai dari tahun 2007 itu Ini kasih Anggaran ini gara-gara covid semua ini Sudah tidak ada lagi Ini Jadi saya sebagai komite perihak Kalau ada rencana Sekurang diambil alih Saya punya guru-guru Mau dipindahkan kemana 80 pegawai negeri Mau dipindahkan kembalikan ke kampunya Sementara Kehidupannya ada di Mekasar Semua Ini semua Anggaran dari dirjen semua ini Pak Anggaran pusat semua Tidak ada anggaran dari gubernur Jadi kalau sekolah ini Tidak bagus Wajar saja Kan memang dari sana Tidak pernah kasih anggaran Nah itu Ini anggarannya sejak beliau Ini Pak Haji Ahmad Dari kepala sekolah ini Dia bangun Setiap tahun itu Ada saja anggaran Sedikit-sedikit Dia proposal ke Jakarta Karena kalau dia proposal ke gubernur Entah kenapa Tidak ada realisasi Makanya kami sepakat Mengajukan anggaran ke Jakarta saja Luar biasa Sampai jalanan Anak-anak pun dikitab Bagaimana anak-anak yang berkebutuhan Khusus itu Tidak cedera Tidak mendapat masalah Sehingga kita dengan anggaran Yang diberikan oleh pemerintah Itu kita memanfaatkan Semaksimal mungkin Itu saya sendiri yang kontrol Pak Karena saya sendiri komitenya Begitu Nah termasuk masjid di sebelah Pak Masjid juga itu anggaran Dari pusat ya Pak Nala ya Masjid Perpustakaan Seluruh Rehab itu Semua dari dirjen PLB semua Tidak ada dari provinsi Yang ada dari provinsi Satu gedung di atas Itu dikelola oleh Ada juga dana-dana Cuma berapa ya Pak 8 juta Ada dana-dana Ada di sana Tahun lalu sebelum Covid Kita bisa lihat itu Dak itu bukan gedung Pak Kalau gedung tidak ada ya Tidak ada Tidak ada Jadi yang saya lihat ini Ini jamannya Pak Haji Ahmad semua ini Gedung ini Dia bolak-balik Jakarta ini kasihan Bagaimana mengajukan proposal Bagi jadung-jadung ini dibangun Luar biasa juga beliau kasihan Baru dikatakan sekolah sedang Tidak ada Tidak aktif Bagaimana ada aktifnya ini pandemi Pak Tidak mungkin ada sekolah Masyarakat sedang ada modemok Tapi saya jangan ada cara-cara kita dulu Bagaimana mungkin bisa kita ceritakan masalah sekolah ini Sebenarnya Pak kami dari pihak sekolah Sangat terganggu Dengan adanya upaya pengambilan lahan oleh pihak rumah sakit Kami terus terang pihak guru dan siswa di sini Ya itulah tadi Sangat terganggu Sehingga pemikiran kami mudah-mudahan Rencana pihak pemerintah ini Tidak mengalihkan lahan SLB ke lahan Untuk peruntukan kesehatan Karena kami juga Sampai saat ini malah Perlu bangunan itu Kenapa mesti ada pihak yang ingin mengambil alih Memang sudah ada surat edaranya sebelumnya Sudah apa itu Pak Surat edara untuk pengambil alih Eh katanya ada Pemanggilan pihak sekolah ke sana Pak ya Sudah Nah itu Itu yang kami merasakan Kenapa mesti terjadi seperti Seharusnya kami dibina Dibantu Dikembangkan Diberikan bangunan untuk ini Loh kok malah mau diambil Kalau ada pendapat mengatakan Karena itu jadi pusat Salah besar itu Pak Terus terang kami tidak gunakan itu di sana Karena kami takut tinggal di sana Sudah bocor Sudah gentengnya kayak apa saja Apalagi anak kami yang kebetulan gak ada Minta Berkebutuhan khusus Minta Ditemani oleh gurunya Kami takut membawa ke sana Jangan-jangan Kami ke sana bersama Lalu terjadi apa-apa Jadi pada dasarnya Butuh bantuan Pak ya Butuh bantuan Pengembangan Jangan justru mau diambil alih Sekarang begitu Pak Jadi pada prinsipnya Kami di sini sangat tidak setuju Kalau seandainya mau diambil Guru dan masyarakat Guru dan masyarakat Pokoknya kita di sini Sekolah ini tidak Sangat berkeberatan Pak Jadi kalau mungkin terjadi Tahun 2009 akan demo lagi mahasiswa Seperti dulu Kalau seandainya itu terjadi Akan terjadi lagi ya Keberatan kebesar-besaran Kami dari pihak PLB Dan guru-guru Artinya rumah sakit kebutuhan masyarakat Sekolah juga kebutuhan masyarakat Jadi saya sebagai tokoh masyarakat Yang kedua sebagai dewan pendidikan Mewakili dewan pendidikan Dan pemerintah itu sendiri Mengharapkan antara rumah sakit Dengan sekolah itu Ada kesetaraan pengembangan Di sini berkebutuhan musuh Pengembangan rumah sakit jiwa Juga kebutuhan masyarakat Jadi tidak ada yang dirugikan Mungkin juga PLB CLB juga tidak dirugikan Tapi ini kan aset Yang masih dibutuhkan oleh Pihak pendidikan Lalu kalau ada Pengembangan pendidikan selanjutnya Sementara asetnya sudah tidak ada Jadi apa lagi yang kita lakukan Sementara aset sudah habis Satu Yang kedua juga Lebih kurang 60 pegawai PNS Dan non-PNS di sini Kalau sekolah ini Sudah tidak ada lagi areal Dan dipersimpit Dikemanakan Oke lah SLB banyak Sulur-suluris keselatan Haruskah pindah ke daerah masing-masing Sementara Kehidupan mereka sudah Investasinya di Makassar Itu kan sudah melanggar undang-undang Bayi undang-undang dasar 45 Bapak-bapak itu undang-undang asasi Saya tidak bukan bertentangan dengan program pemerintah Tapi kami sebagai tokoh masyarakat Ada keseimbangan Ada keselarasan Kesamaan antara Kesehatan dengan pendidikan Kenapa Pak Sahrul itu hebatnya Dia bangun di seber rumah sakit Gratis Diparner dengan sekolah gratis Di sini gratis memang Pak Biar pakaiannya digratiskan Walaupun itu anggaran dari pusat Tapi programnya Pak Sahrul Nah ditinggalkan gubernur pemerintah selanjutnya Melanjutkan itu program gubernur sebelumnya Jadi tidak ada lagi Apa namanya Yang dianggap ini sekolah diselah ini Sudah tidak efektif lah Tidak ada kegiatan lah Oke lah katakan tidak ada kegiatan Karena memang pandemi Hei guys jangan lupa like, comment, and subscribe Celebih is a vaccine Oke Dadah